Halo semua, tau gak sih kalau kasus stunting di Indonesia berada pada angka 21,6% padahal Indonesia kaya akan sumber daya pangan teman-teman tau gak, ada loh, makanan yang kaya akan protein, tapi harganya murah dan bisa didapetin dimana aja yup, tahu pong tahu pong merupakan produk turunan dari kedelai yang memiliki keunikan berupa isian yang kopong atau bolong nah, kalian pengen tau gak, tentang cara produksi dari tahu pong yuk kita cari tau tentang tempat produksi tahu pong yang berada di desa Beji Kecamatan Kepakkeramat sekalian kita kenalan yuk sama pemiliknya tahun 1990, cara produksinya, delih, dikom, ditakar dulu, satu kuman itu kira-kira 21 kilo setelah itu dikom selama satu jam, setelah satu jam dicuci dibagi menjadi tiga, jadi satu masak itu tiga, tujuh, tujuh kilo setelah itu digiling, setelah digiling, nanti pati dimasak setelah mateng disaring setelah disaring, ampas sendiri, pati ke bawah, setelah itu di jantung di jantung kira-kira secukupnya, setelah di jantung jadi pati air dikeluarkan, terus di pati diangkat, ditempatkan di taktaan itu setelah ditempat di taktaan, dipres setelah dipres, itu jadi tahu putih nah, setelah jadi tahu putih, itu tinggal kita butuh tahu putih atau tahu kuning kalau tahu kuning juga digoreng bisa, dikasih pewarna kuning, kuning itu juga bisa memilih tahu pong karena satu, harganya lebih ekonomis jadi beli nominal sedikit pun dapatnya tetap banyak kalau di rumahku sendiri, tahu pong itu biasanya jadi lauk semisal di rumah lagi pengen makan bakso, biasanya jadi inside dish atau lauk sih kadang juga semisal pengen bikin gorengan tahu isi atau apa gitu biasanya jadi lauk-lauk aja sih nah, itu tadi pembahasan kita mengenai tahu pong cukup sekian, saya Ridu melaporkan terima kasih